Hampir satu minggu dan sejak pertanggal 19 Oktober, kedelai import tembus di harga 14.000 rupiah. Sebelumnya harga kedelai import tersebut di angka 13.000, sedangkan untuk kedelai lokal hanya mencapai 11.500 rupiah dari harga sebelumnya 9.000. Dengan naiknya harga kedelai ini, membuat pengusaha dan pengrajin tahu tempe memutar otak agar usahanya tetap berjualan dan tidak gulung tikar. Para pengusaha dan pengrajin tahu tempe ini terpaksa mengurangi ukuran dan enggan menaikkan harga lantaran takut pelangganya beralih ke orang lain selain itu. Samyatun salah satu pembuat tahu tempe mengatakan dirinya tidak bisa berbuat banyak dengan naiknya bahan pokok tahu tempe ini. Saat ini, ia hanya bisa mengurangi ukuran. Bahkan pengrajin yang tinggal di dusun Kopen, desa Genteng Kulon, kecamatan Genteng ini sering diprotes oleh pelangganya. Karena mereka tidak mengerti jika harga kedelai saat ini terus merangkap naik. Terima kasih. selamat menikmati